Halo, balik lagi di Cuap Cuap Cuan Berka. Kita masih bersama dengan Ibu Aziza, Direktur Utama BRI Finance. Ibu Aziza, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih soal antusiasme masyarakat dengan adanya berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tapi kalau untuk perusahaan pembiayaan atau multi finance sendiri, ini sebenarnya insentif apa sih yang dibutuhin Bu dari pemerintah? Insentif kalau di kita sih mungkin, apa ya? Kalau insentif, kalau di BRI multi finance ini sebenarnya sudah banyak relaksasi-relaksasi yang diberikan oleh regulator yang tadi, kalau untuk bagaimana memanage MPF dan sebagainya, itu kemarin ada ketentuan yang mengenai relaksasi, restrukturisasi dan sebagainya. Jadi artinya baik untuk perusahaan multi finance dan juga bagi nasabah, ini pemerintah sudah cukup. Mungkin untuk beberapa multi finance lain, mungkin beberapa insentif lagi terkait dengan pendanaan. Karena ada beberapa perusahaan multi finance yang mungkin mereka struggling dengan MPF dan sebagainya, mereka juga mengalami kesulitan likuiditas. Nah, mungkin itu yang perlu disupport oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, jadi untuk sejumlah perusahaan multi finance, pendanaan ya Bu ya. Nah, untuk berifinance sendiri, seperti apa sih Ibu? Kan pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan atau relaksasi terkait dengan keringanan DP 0%. Nah, kalau berifinance sendiri seperti apa Bu? Di kami DP 0% selektif. Jadi kembali lagi, ini memang ini memberikan, DP 0% itu diberikan betul-betul kepada nasabah yang mungkin resikonya sangat-sangat rendah. Jadi di kami juga kita lakukan DP 0%, terutama kalau dia ada garansi, misalnya dia punya pendapatan tetap, kemudian mendapatkan, apa namanya, misalnya pembiayaan kendaraan COP lah, dan sebagainya, itu bisa sampai 0%. Tapi secara umum kita akan melihat berdasarkan data kita, ini nasabah-nasabah ini ada beberapa yang memang tetap kita berikan kontribusi dari nasabah dengan memberikan DP, seperti itu. Oke, nah kalau sejauh ini proporsinya sudah berapa nih Bu yang sudah diberikan keringanan berupa DP 0%? Angkanya mungkin masih ada lebih banyak yang pakai DP, yang 0% mungkin masih sedikit, karena kembali lagi kita akan melihat dari historical dari si nasabahnya itu sendiri. Oke, jadi memang harus dilihat-lihat lagi nih dari profil atau historical nasabahnya sendiri. Nah, lalu apa saja nih? Historikal kemudian mungkin capability dari nasabah. Oke, nah Bu Aziza apa saja sih yang dilakukan Barry Finance gitu, untuk bisa memitigasi resiko penyaluran pembiayaan, misalkan resiko kredit macet atau sebagainya Bu? Untuk pembiayaan terutama kendaraan, kalau di kami, kami mengembangkan kredit scoring, kemudian yang jelas harus kita punya istilahnya robust risk management untuk memitigasi resiko risk scoring data dan sebagainya. kemudian juga harus punya tim yang solid, yang ada di lapangan, karena tergantung dari pemrakarsa, dari RMRM kami, bagaimana mereka melakukan pemilihan atau selection kepada customer kami. Kemudian dari data-data itu blended dan sebagainya, ini yang kita harapkan kita bisa memilih betul-betul nasabah-nasabah yang bagus, yang istilahnya memiliki kemampuan membayar, seperti itu. Oke, jadi memang harus dead light lagi nih yang bisa memiliki kemampuan bayar. Tapi kalau misalkan Ibu Aziza sendiri lihat, di masa pandemi ini kan kita bisa bilang kondisinya sulit nih. Nah, jadi gimana nih dari pandangan Ibu, apakah mungkin kan bagi banyak masyarakat gitu yang pengen beli mobil, tapi mengharapkan dengan DP 0%? Masih bisa. Jadi yang tadi saya sampaikan, apabila catatannya nasabah itu bagus dan sebagainya, kemudian dari regulator sebenarnya juga ada aturan buat multifinancenya sendiri. Jadi multifinancenya mungkin NPF-nya dengan level tertentu artinya rendah, artinya dia memang proven untuk memberikan pembiayaan dengan kualitas bagus, itu diperkenankan untuk memberikan DP 0%. Tapi untuk beberapa yang mungkin ternyata historicalnya kok NPF-nya tinggi dan sebagainya, itu memang tetap diberlakukan DP, artinya ada kontribusi dari nasabahnya sendiri, seperti itu. Oke, itu yang tadi diperhatikan ya, supaya bisa lihat lagi nih, bisa diberikan gak nih DP 0%-nya? Nah, kalau dari berifinal sendiri, apa saja sih Ibu yang kemudahan yang diberikan untuk para nasabah? Kita ini mengembangkan aplikasi MyBrief, jadi aplikasi sekarang dengan adanya pandemi, ini kan masanya digital, kita ada aplikasi MyBrief, ini aplikasi one-stop service bagi customer, jadi di aplikasi ini, ini bisa di-download melalui Playstore, bisa di-download, kemudian calon debitur atau masyarakat itu bisa mendapatkan seluruh informasi tentang produk pembiayaan di BRI Finance, ada program-program apa, ada diskon-diskon apa, kemudian kita juga memberikan kesempatan bagi customer untuk mensimulasikan, kira-kira nih, dengan mobil yang mereka inginkan, dia mensimulasikan pembiayanya seperti apa. Nah, dia juga dapat info juga, mereknya, tenornya, programnya, dan sebagainya. Nah, dari aplikasi inilah yang sebenarnya, jadi mereka tidak perlu keluar rumah dan sebagainya, dia bisa langsung ibaratnya mencoba mendapatkan informasi yang terkini, kemudian bisa mengukur kemampuannya, baru bisa menghubungi pemasar kami atau mungkin dari kantor cabang terdekat untuk mendapatkan pembiayaan mobil seperti itu. Oke, jadi sangat mudah tinggal langsung buka lewat aplikasi di MyBrief. Nah, kalau dari fitur-fiturnya sendiri boleh disampaikan nggak sih Bu, apa saja nih yang terdapat di MyBrief gitu, selain dari kita bisa lakukan simulasi nih, kira-kira kita bisa beli mobil apa dengan misalkan cicilannya bisa berapa dan tenornya berapa lama nih Bu? Betul, jadi itu terkait dengan simulasi, dia bisa melakukan apa namanya, memasukkan angka kira-kira dengan harga sekian, DP sekian, kemampuan membayar misalnya sekian, dia bisa mensimulasikan. Kemudian dia bisa mendapatkan info terkini yang saya sampaikan tadi, merek-merek mobil apa, harganya, yang lagi in, dan sebagainya, itu ada di sana. Kemudian apabila nasabah sudah mengajukan permohonan, dia bisa men-tracking sampai di mana nih proses approval-nya. Kemudian dengan aplikasi MyBrief ini, salah satu keunggulannya lain adalah si nasabah ini bisa menjadi peripheral. Jadi misalnya ada temannya, kerabatnya, atau sebagainya ingin membeli mobil, mereka bisa mereferalkan untuk mengajukan pembiayaan di BRI Finance. Tentu saja harus tercatat di MyBrief. Nah, nasabah-nasabah ini apabila yang direferalkan itu di-approve oleh BRI Multi Finance, nanti mereka bisa mendapatkan gimmick atau reward sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kami. Wah, ternyata ada keuntungannya juga nih ya untuk bisa menggunakan aplikasi MyBrief ini. Nah, selain pembiayaan mobil baru dan juga bekas, sebetulnya fasilitas apa saja sih, Bu, selain itu tadi yang ditawarkan oleh BRI Finance? BRI Finance sebenarnya produk kita beragam. Jadi mungkin secara garis besar itu ada tiga yang terkait dengan pembiayaan komersial. Jadi kami ada program, apalagi di lebaran ini kita juga ada program untuk pebisnis, untuk pembiayaan forklift dengan bunga yang ringan dan menarik. Kemudian untuk yang punya usaha logistik, itu juga kita ada pembiayaan trak dan sebagainya. Kemudian kita juga punya pembelian mobil baru, mobil bekas. Kemudian kita juga ada fasilitas dana. Jadi buat nasabah yang membutuhkan dana, itu mereka bisa mengajukan refinancing kepada BRI Multi Finance. Selain itu kita juga ada untuk operating lease. Jadi untuk leasing bagi company-company yang daripada mereka membelanjakan biaya investasi pembelian kendaraan, mereka bisa menyewa melalui BRI Multi Finance. Bu Aziza, ada gebrakan baru atau inovasi apa sih Bu yang dilakukan untuk bisa mencapai target dari BRI Finance ini? Di kita BRI Multi Finance kami saat ini memiliki 27 titik pemasar. Nah ini kita bersyukur karena kita sebagai bagian dari BRI, ini kami sebenarnya titik-titik pemasaran kami tidak hanya di 27 titik fisik ini. Jadi kami sudah ada 100 titik tambahan di unit kerja, bekerja sama dengan bank BRI, dengan induk kami. Kami menempatkan RM-RM kami di tempat-tempat tersebut sehingga mereka bisa dekat dengan nasabah dan dengan program digital. Ini mereka bisa istilahnya mengajukan untuk baik itu untuk pembiayaan pembelian mobil, mobil baru, mobil bekas, refinancing, dan sebagainya. Jangan lupa untuk menghubungkan apa yang ini. Dengan memanfaatkan bersinergi dengan apa yang ini. Di App Store dan Play Store. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir Bu, ini kan lagi hype juga nih Bu, mobil listrik. Kira-kira BRI Finance ke depannya ada rencana nggak sih Bu untuk memfasilitasi terkait dengan mobil listrik ini Bu? Tentu saja ada. Jadi memang kami seperti tadi kami sampaikan, kami juga ada memberikan pembiayaan untuk corporate consumer. Jadi untuk mobil listrik, kemudian motor listrik, dan sebagainya, ini untuk instansi-instansi yang mereka misalnya ingin membantu menyukseskan program pemerintah untuk Go Green, untuk ISG, dan sebagainya. Ini kami siap untuk melakukan pembiayaan untuk kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Wah, itu dia tadi gambaran bahwa nanti ke depannya BRI Finance memungkinkan nih untuk memfasilitasi terkait dengan mobil listrik. Terima kasih Bu Aziza Tun Hazima, Direktur Utama BRI Finance. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di BRI Cuap-Cuap Cuan Berkah. Sehat selalu ya Bu Aziza. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih sudah menonton!